Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Terima kasih sudah kembali lagi menyaksikan channel Youtube ini, channel Youtube Fuyongko. Jangan lupa di subscribe, di like, juga dinyalakan notifikasinya untuk tahu kalau ada renungan-renungan yang terbaru. Baik, untuk firman Tuhan hari ini, diambil dari 2 Raja-Raja 5 ya, tentang naaman disembuhkan. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kita akan membahas mengenai saran saat menghadapi kesulitan. Dan seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, kita menginginkan sesuatu yang terjadi itu berupa mujizat yang besar ya. Mujizat yang besar, jalan keluar yang hebat, yang luar biasa, yang keren, yang mungkin nggak pernah terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita baca dari kisah naaman ini, kita akan lihat sesuatu yang berbeda ya justru ya. Bagaimana cara Tuhan bekerja. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang cerita ini, tapi saya akan ambil sedikit bagian yang akan kita bahas ya. Yaitu dari 2 Raja-Raja 5. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Kemudian datanglah naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seseorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Jordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan alahnya. Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia lanjutkan lagi, Jadi di sini naaman menghadapkan suatu kesembuhan dari penyakitnya dan dia berharap Elisa itu melakukan hal yang besar ya. Hal yang seperti mujizat, magic, kesembuhan yang luar biasa dan sebagainya seperti itu. Tapi ternyata Elisa menyuruh dia melakukan hal-hal yang remeh, yang menurut dia, ah itu kan gampang. Hanya disuruh mandi tujuh kali di sungai Jordan, bahkan naaman meremehkan ini dan bilang, Ya kalau hal seperti itu doang, kesannya buat apa jauh-jauh ke sini ya? Dia berkata seolah-olah seperti itu. Nah begitu juga kita ya, kita seringkali ketika menghadapi suatu masalah, Entah kita tidak sehat, kita stres dan sebagainya, Banyak teman yang bilang, kalau gitu coba pola hidupnya diperbaikin. Misalnya kamu berolahraga teratur setiap hari, kamu tidurnya yang teratur, kamu makan makanan yang sehat, Itu mungkin saran-saran yang menurut kita, ah itu kan saran-saran yang remeh ya. Saran-saran yang orang kadang-kadang bilang, ah kamu gak usah bilang gitu, saya juga udah tahu, itu harus dilakukan. Seperti saran-saran yang kecil, yang biasa aja. Begitu juga dengan ketika kita dapat masalah, terus orang bilang, Oke kamu banyak-banyak berdoa, mendekat pada Tuhan, coba bersatudu, membaca firman Tuhan lebih dalam lagi. Itu seringkali juga kita remehkan, kita menganggap, aduh cuma disuruh berdoa doang mah, aku gak usah jauh-jauh curhat ke orang, mungkin kita akan berkata seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini ya, mengingatkan bahwa hal-hal yang remeh, ternyata kalau dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang besar, atau Tuhan bisa bekerja melalui hal tersebut. Kalau kita lanjutkan pembacaannya ya, dari dua raja-raja lima sekarang di ayat 13. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukan bahwa Bapak akan melakukannya, apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Di sini, naman akhirnya nurut dengan kata-kata Elisa itu ya, karena pegawainya bilang, ini kan hal yang gampang kalau misalnya kamu dikesuruh yang susah-susah juga kalau mau kan, yaudah lakukan aja yang gampang ini ya, akhirnya dilakukan dan dia menjadi sembuh di sana. Nah, begitu juga kita ya, seringkali saran-saran yang remeh, rajin sateduh, rajin berdoa, kita merasa itu kayaknya nggak meaning, itu nggak penting. Padahal sekali lagi Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang menurut kita itu remeh, atau hal-hal yang biasa aja, bagaimana misalnya seandainya kita menjaga kesehatan dengan olahraga tiap hari, bangun dan tidur yang cukup gitu ya, itu juga tentunya kan sangat membantu kita, dan bisa menjadi modal untuk sembuh dari ya kondisi-kondisi yang mungkin lagi kurang fit ya. Begitu juga tadi ya ketika stres dan sebagainya, ya membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, itu pun bisa melepaskan kita dari masalah atau setidaknya membuat masalah itu berkurang. Dan bahkan Tuhan bisa memakai waktu-waktu itu untuk menunjukkan hikmat kepada kita. Kalau kita tidak mau melakukan hal-hal yang kecil, ya apalagi nanti kalau misalnya disuruh hal yang besar ya, atau kalau kita hanya mau melihat hal-hal yang magic, yang mujizat saja, padahal banyak hal-hal kecil di mana Tuhan bisa bekerja, itu barangkali kita juga menutup kemungkinan bagi diri kita untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Sama seperti Naaman kalau dia meremehkan tadi ya, saran yang seperti itu, yang biasa saja diremehkan, barangkali dia nggak sembuh. Tapi ternyata setelah dia turuti, dia memperoleh suatu kesembuhan. Baik, semoga firman Tuhan hari ini bisa berguna buat teman-teman sekalian untuk semakin bertumbuh lagi. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga channel ini juga bisa update terus-menerus, dan bisa menjadi berkat terus-menerus bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.